Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ini ada kabar baru tentang tim Nas Indonesia yang untuk dimainkan di SEA Games nanti ya. Dan pelatihnya sudah ditunjuk yaitu Indra Safri. Borepung, kenapa Indra Safri yang dipilih? Jadi gini, memang berdasarkan informasi yang kita dapat bahwa penunjukkan Indra Safri itu juga dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah rasanya sangat sulit untuk membebankan lagi tanggung jawab terhadap ke Sintayong untuk membawa tim Nas Indonesia berlagak gitu loh. Mengingat bahwa STY punya agenda yang lebih penting lagi, yang berdekatan waktunya yaitu Piala Dunia Under 20. Jadi rasanya toh juga Sintayong tidak akan mungkin bisa menghandle kedua event yang sangat dekat. Lagian, kalau kita melihat pada bagaimana pentingnya suatu turnamen tentu. Turnamen Piala Dunia Under 20 itu lebih penting lagi. Sehingga sangat masuk akal bahwa STY memang dikonsentrasikan ke arah situ untuk menangani Under 20. Kemudian, menurut juga informasi yang kita terima bahwa mengenai keputusan untuk segera menunjuk pelatih tim Nas Under 23 untuk SEA Games, itu juga karena PSAC juga sudah mendapat semacam warning atau semacam feedback dari Kemenpora, dari Komite Olahraga Indonesia bahwa karena SEA Games ini punya target untuk mendapatkan mandari emas, maka harus segera ditunjuk pelatih yang memang punya kualitas. Dan pelatih yang harus segera melakukan action. Mengingat gelaran SEA Games ini juga dekat dengan target emas. Jadi, tidak lagi kemudian penunjukkan pelatih ini hanya berdekatan waktu dengan event yang akan berlangsung. Jadi, itu rasanya akan kesulitan buat Kemenpora, akan kesulitan juga buat Komite Olimpiade Indonesia untuk bisa memenuhi target mendapatkan emas kalau pelatih yang definitif tidak ditunjuk dari jauh-jauh hari. Artinya kan juga supaya persiapannya lebih matang, bisa berlatih lebih awal, karena memang targetnya cukup besar. Tapi begini, kenapa tidak dipilih pelatih yang lain? Misalnya Pak Kangseo, atau Honda, kemarin kan sempat ada di Jakarta. Kenapa harus Indra Sabri? Ya, karena melihat gini, mungkin salah satu pertimbangannya adalah rekam jejak Indra Sabri juga ya. Pertama, Indra Sabri juga kan punya rekam jejak yang tidak buruk. Dan lubayan sebetulnya untuk pelatih lokal ya. Dia juga pernah membawa tim Nas Under 19, juara piala AFF gitu loh. Dan dia juga pernah membawa tim SEA Games kita untuk mendapatkan walaupun cuma perak gitu loh. Tapi itu adalah gambaran-gambaran bagaimana Indra Sabri sebetulnya juga punya kualitas yang mungkin bisa diharapkan gitu loh. Dan apalagi Indra Sabri juga punya pengalaman dalam menangani pemain-pemain muda. Karena memang basic Indra Sabri adalah pembinaan di pemain-pemain muda tadi. Nah, kalau target SEA Games yang memang punya range usia di angka 2-3 ke bawah, tentu ini masuk dalam semacam kemampuan Indra Sabri untuk bisa berinteraksi, kemudian juga bisa meneropong pemain-pemain muda yang dianggap potensial gitu bro. Nah, mempunyai singgung dengan pemain ya. Jadi pemain-pemainnya siapa saja? Kan pasti yang usia di bawah 20 tahun itu tidak bisa dilibatkan dalam SEA Games. Karena kan itu sudah ada di tangannya Sintayong nih nanti untuk Piala Asia dan juga untuk Piala Dunia. Ya, pastinya tidak akan terjadi rebutan pemain ya. Karena tentu fokusnya yang berbeda, tentu juga yang dipilih juga pemain-pemain yang berbeda. Karena fokus STI adalah Piala Dunia Under 20 dan ini sebetulnya fokus yang lebih penting, tentu katakanlah formasi yang sudah diambil oleh STI tidak akan digagung-gugat oleh kebutuhan tim Under 23. Nah, tentu kalau kita melihat bagaimana pemain-pemain timnas kita yang Under 23 kan banyak sekali sebetulnya. Apalagi belakangan ini juga klub-klub di Indonesia sudah mulai punya awareness terhadap pembinaan usia muda. Itu juga salah satu hikmah ya. Hikmah perkembangan sepak bola Indonesia belakangan ini yang sudah mulai melihat bahwa pembinaan usia muda itu sangat penting. Jadi bisa saja akan diambil pemain-pemain muda di luar yang diambil oleh STI untuk Piala Dunia. Plus kan memang ada kebijakan untuk menyisipkan tiga orang pemain senior yang tidak dilihat dari batasan usia. Itu kemungkinan bisa saja diambil yang tiga orang ini sebagai penyeimbang. Katakanlah ya, makhluk gitu loh. Kemudian bisa diambil Riki Kambuaya atau bisa diambil siapa striker kita tuh itu Dimas Derajat. Itu kan bisa saja gitu loh. Untuk menambal posisi yang kebutuhan tiga pemain senior tadi. Jadi sebetulnya tidak akan terjadi rebutan pemain dan juga kemungkinan tidak akan kesulitan juga buat Indah Safri mengumpulkan sekitar 26 atau 25 atau 23 pemain yang akan dibawa ke SEA Games. Nah, kalau begitu yang akan kelimpungan justru klub. Karena harus menyerahkan pemain untuk timnas untuk Asian Games dan juga timnas untuk U20. Nah, ini gimana nih? Ya, memang gini salah satu ya menjadi handicap ya handicap pola timnas kita untuk melakukan training camp adalah training camp ini dilakukan itu biasanya butuh waktu yang panjang. Misalkan dari event yang baru dijalankan di bulan Mei kita dari bulan Maret sudah melakukan training camp. Ini yang kemudian banyak dikeluhkan oleh pelatih-pelatih kita. Bukan cuma pelatih dari Thomas Doll tapi juga sudah ada pelatih dari PSM pelatih dari Persi Kediri yang juga mulai gerah juga nih dengan pola training camp yang panjang waktunya. Nah, kalau seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang sudah establish sepak bolanya di mana training camp itu tidak perlu dilakukan banyak-banyak karena mereka tidak lagi membahas masalah pembinaan fisik, pembinaan mental tapi yang dilakukan pada training camp itu hanya pada penerapan pola permainan dan skema. Gitu loh. Jadi, kalau hanya yang dikatakanlah dicoba di-drill pada saat TC dilakukan adalah hanya penerapan strategi penerapan aplikasi yang akan dilakukan di lapangan itu kan juga tidak membutuhkan waktu yang lebih panjang tapi bagaimana mereka bisa menyerap teori-teori yang dibangun doktrin-doktrin sepak bolanya yang dibangun oleh pelatihnya untuk bisa diaplikasikan pada saat pertandingan. Karena pelatih tidak lagi rujukannya bagaimana membina fisik membangun mentalitas dan segala macam. Kedepannya, saya sih yakin dengan kehadiran para marki coach kita yang belakangan ini juga rewel mengenai pemanggilan pemain-pemain ini juga akan menjadi semacam ini ya bahan evaluasi juga buat PSSI buat regulator kompetisi bagaimana kemudian bisa pertama ya menyesuaikan jadwal kompetisi sesuai dengan katakanlah agenda-agenda pertandingan-pertandingan yang akan muncul. Itu yang harus disesuaikan dulu. Kemudian PSSI juga harus sudah mulai menuntut bahwa pembinaan di level klub itu sudah mumpuni. Jadi pada saat pemain diambil untuk TC tidak lagi pelatih di timnas ini ribut-ribut masalah fisik pemain dan sebagainya. Itu yang harus PSSI juga harus secara tegas kepada pihak klub kalau klub bisa memenuhi tuntutan seperti itu tentu TC tidak akan berlangsung lebih lama. Jadi ya memang ini ada seperti ini ya seperti ayam dengan telur mana yang harus dilakukan duluan gitu loh. Saya pikir memang dalam hal ini karena PSSI sebagai regulatornya harusnya PSSI yang lebih punya force, lebih punya kemampuan untuk menekan klub-klub bagaimana pembinaan di level klub harus bisa punya level-level yang dibutuhkan pada saat pemain diambil ke timnas. Begitu. Ini kalau saya mikir jadi klub ya ngapain saya punya pemain yang punya kualitas yang bagus gitu ya kalau kemudian ujung-ujungnya dipanggil oleh timnas mendingan biasa-biasa dibatas aja tetapi bisa menang-menang menang-menang gitu kan. Ya itu itu lagi ya ini kan tergantung dari bagaimana orientasi klub dalam melihat ini ya kepentingan nasional sebetulnya kalau toh seperti itu yang dilakukan mungkin Jerman tidak seperti yang kita lihat seperti sekarang Argentina tidak akan bisa kita lihat seperti Argentina yang sekarang tentu pihak-pihak klub juga melihat bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting ketimbang ego-ego lokal gitu loh ego ini ya ego sendiri gitu loh ego klub gitu loh pasti ini ada ada ini ya ada semacam pertimbangan-pertimbangan yang lebih apalagi klub juga akan merasa sangat terbantu entah itu dalam hal promosi dan sebagainya kalau misalkan melihat bahwa klubnya itu ternyata menjadi penyumbang pemain-pemain ke timnas dalam jumlah yang cukup banyak ini kan semacam campaign yang bagus buat klub gitu loh contoh misalnya di Malaysia aja GDT GDT itu kan kalau di liganya Malaysia kan udah paling top ya dia sudah sekian kali berturut-turut juara terus gitu ya sehingga sekarang mereka sudah melihatnya di level Asia tapi kan juga dipanggil timnasnya kan banyak dari GDT karena memang kualitas pemainnya sudah bagus betul nah tetapi kemudian kan tim-tim yang lain klub-klub yang lainnya kan ingin mengejar itu yang terjadi kan itu yang membuat di Malaysia itu klub mulai ibaratnya meningkat lah ininya liganya peringkat liga di Asia itu meningkat nah Indonesia ini kalau misalnya tiga tim yang dikelola oleh Marky Coach ini bisa meningkatkan kualitas pemain-pemainnya saya yakin yang lain juga mau gak mau harus ikut-ikutan kalau enggak dia akan terdampar nanti di lapisan bawah kalau tidak bisa ikut betul itu adalah hikmah ya hikmah yang terjadi belakangan ini dengan banyaknya Marky Klub yang kemudian bisa gabung di Liga 1 bagaimana Persib dengan Luis Mila ternyata Luis Mila bisa mendongkrak prestasinya Persib dengan cara yang signifikan gitu loh dalam waktu yang gak panjang tapi karena dia sudah punya doktrin sepak bola yang bagus dan dia untungnya dia juga sudah pernah berkiprah di Indonesia jadi proses adaptasi dia dengan permainan-pemain di Indonesia itu lebih cepat berbeda dengan Thomas Doll karena Thomas Doll mungkin ya ada perbedaan orientasi juga kalau saya lihat bahwa Luis Mila ini coba mengumpulkan dulu kekuatan-kekuatan yang dia kenal selama dia menjabat sebagai pelatih timnas dan dia butuh butuh katakanlah pemain-pemain yang memang dia percayai pada saat dia menjadi pelatih timnas makanya itu yang kemudian dia tarik berbeda dengan Thomas Doll kalau saya lihat Thomas Doll lebih pada pembinaan di usia muda gitu loh jadi karena sepak bola itu memang milik nantinya akan dimasuki oleh pemain-pemain yang masih muda gitu loh karena waktu akan terus berjalan dan ini sebetulnya yang disiapkan oleh Thomas Doll nah jadi memang ada dua perbedaan orientasi kalau saya melihat pada Louis Mila dan Thomas Doll dan syukurnya kedua tim ini kedua pelatih ini malah memberikan dampak yang bagus ditambah lagi bagaimana Bruno Tavares itu juga di PSM juga PSM punya prestasi yang stabil ada di tiga besar selalu dan ini kan menunjukkan bahwa kebutuhan pelatih yang benar-benar pelatih yang mumpuni itu ternyata bisa meningkatkan kualitas tim secara signifikan gitu bro ya kita tunggu Pak Hangseo dan Honda ya melatih klub di Indonesia sehingga nanti liganya makin seru ya tapi ya tetap aja biarpun pemainnya bagus pelatihnya bagus kalau wasitnya dodol ya tetap jadinya dodol betul bro oke sobat itulah obrolan kita ngalir ngidul juga sih tapi ya gak apa-apa tadi kita bahas mengenai Indra Sapri yang menjadi coach dari timnas Indonesia untuk berlagak di SEA Games nanti menurut sobat sendiri ini apakah penunjukan pelatih sudah tepat atau belum silahkan tulis di kolom komentar sekian dulu obrolan kita kali ini kita lanjut di video yang akan datang sampai jumpa bye thank you bro selamat menikmati selamat menikmati